Assalamualaikum wr. wb oke sobat youtube kembali lagi di channel saya video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya dan bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya silahkan di klik link di bawah ini ada di deskripsi nah kemarin kita sudah bersih bersih di kolam ini di belakang saya kita sudah buang sampah-sampah yang ada disini dan ini sudah lumayan bersih namun ada sisa-sisa tanah yang masih nempel nah untuk sekarang kita akan buat lubang pembuangan dulu pembuangan airnya dan nanti kita akan bersihkan kolamnya biar tanah-tanahnya hilang nah disini saya akan buat lubang menggunakan bor ya saya akan coba buat lubang pakai bor dan kita masih pakai masker ya untuk menjaga yang utamanya debu-debu nanti kita akan bor kan ya jadi mungkin ada debu-debu nanti yang keluar lalu biar tidak terkena virus-virus yang lagi musim sekarang ya jadi buat kalian yang mau berpergian atau beraktifitas jangan lupa pakai masker oke kita langsung saja bikin lubang ya dan buat kalian yang baru bergabung bersama kita jangan lupa like komen dan subscribe nya ya oke jangan lupa ayo kita bikin lubang ya selamat menikmati selamat menikmati lumayan lumayan ini baru segini baru segitu dan temboknya tebalnya segini tebalnya itu temboknya sekitar 15 cm 15 cm masih jauh jadi tontonin terus videonya jangan di skip oke oke selamat menikmati 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 ke luar ya dan ini cukup untuk paralon ini lubangnya tinggal didorong saja nanti ya jadi kita akan bersih-bersih kolam ini ya kita bersihkan kasar dulu pakai sapu ya selamat menikmati selamat menikmati ya sobat YouTube ini sudah sedikit disapuin ya jadi untuk tanah-tanahnya sudah hilang ya tadi sama air dibersihkan dan rupanya untuk dasar dari kolam ini yang sebelah sananya ya yang sebelah sana yang tadi kita buat lubang itu adalah tembok yang tinggi ya jadi dulu kan lubang lubang pembuangannya ada di sebelah sini jadi pas disapuin sama air itu selalu turun ke sini jadi lumayan capek ya nyepuinnya ekstra kuat ekstra kuat ya untuk ngalirin airnya jadi nanti mungkin saya akan berubah ya di sini sampai yang paling dalam ya di sini jadi airnya ngalir ke sini ya mungkin butuh satu sak semen saja lah cukup mungkin ya besok besok insyaallah dicoba ya jadi untuk video kali ini sampai disini saja ya karena lumayan capek lumayan capek lumayan capek tadi nyapuin air ya nyapuin air yang mudun bahasa sunanya jadi harus dinaikin airnya ke lubang sana ya di lumayan capek ya terima kasih sudah menonton ya ditunggu video selanjutnya gimana tentang kolam ini ya oke jangan lupa like komen dan subscribe tombol di bawah ini ya oke dadah assalamualaikum dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax